Terima kasih Anda masih bersama kami di redaksi pagi akhir pekan. Pemirsa seorang pengunjung Warkop di Bekasi, Jawa Barat diserang dua pemuda dengan senjata tajam jenis celurit. Dan kejadian ini pun viral di media sosial. Sementara itu sebuah rumah mewah di Lumajang, Jawa Timur digerebek petugas selantaran diduga menjadi tempat penampungan calon pekerja migran ilegal yang akan dikirimkan ke Malaysia. Australia, Jepang, hingga Inggris. Lengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Inilah detik-detik dua orang pemuda dengan membabi buta menyerang seorang pengunjung Warkop di Bekasi, menggunakan senjata tajam jenis celurit. Kejadian ini pun viral di media sosial. Ketua RW setempat yang ditemui pada Sabtu siang menjelaskan kejadian penyerangan tersebut terjadi pada Jumat malam lalu, di mana pelaku dan korban yang merupakan teman sudah janjian di warung kopi tersebut untuk nongkrong bersama. Akibatnya korban mengalami luka bajokan di lengan kiri dan paha bagian belakang, serta harus menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi. Kini kasusnya masih ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Satgas Tindak Vidana Perdagangan Orang Polres Lumajang menggerabak sebuah rumah mewah yang dikunakan sebagai tempat penampungan calon pekerja belitian ilegal di desa Karangsari, Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu sore. Dari lokasi penggerabakan, polisi berhasil menangkap seorang tersangka berinisial YA. Selain itu, polisi berhasil menyelamatkan 8 orang calon pekerja migran yang akan dikirim ke luar negeri seperti Australia, Inggris, Jepang, dan Malaysia. Polisi juga mengemankan sejumlah barang bukti berupa paspor, pukul rekening, dan surat perjadian kerja. Kini, polisi masih melakukan pengembangan kasus penyelundupan pekerja migran ilegal. Gudang penimbunan solar yang berada di Jalan Sungai Pinang, Banyu Asin, Sumatera Selatan dikerepek anggota unit reskrim polsek rambutan pada Sabtu siang. Di lokasi ditemukan 47 drum, 1 tetmor, dan 9 jari ken yang berisikan BPM jenis solar. Polisi juga menyita satu unit mobil dan mesin pompa. Sementara pemilik gudang melarikan diri. Menurut polisi, pengerepekan gudang penimbunan BPM ilegal ini berawal dari laporan masyarakat melalui nomor bantuan polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia